Kali ini kita akan membuat logo yang lagi happening banget di internet yaitu Squid Game. Dan ternyata cara buatnya gampang loh, cukup dengan rectangle, ellipse, dan line tool. Hey guys, selamat datang di Killer bersama saya Kemal. Kalian pasti udah sering banget lihat logo Squid Game yang kayak gini. Secara sekilas agak susah ya untuk ngebuatnya, terkesan rumit gitu. Tapi tenang, untuk kalian yang pemula banget pakai Adobe Illustrator bisa kok membuat logo ini? Yuk, kemong! Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari logonya dulu di internet kesayang kita. Lalu kita copy dan paste ke dokumen kita. Untuk tutorial ini saya menggunakan artboard ukuran 1080x1920 atau seukuran layar HP kalian, biar bisa dijadikan wallpaper. Tapi kalau kalian mau ukuran lain juga boleh kok. Sebelum kita membuat, ada baiknya kita menganalisa logo ini. Tapi kalau kalian mau langsung skip ke bagian ngebuat-buatnya, langsung aja skip-skip bagian ini. Pertama, kita perhatikan dengan seksama bahwa logo ini bentuknya terdiri dari bagian-bagian yang sederhana, yaitu garis lurus. Kalau ada lekukan, pasti lekukannya setengah lingkaran mulus. Dan bagian lekukan lainnya pasti tegas kayak yang ini. Selain itu juga, ketebalan stroknya semuanya sama. Dan warnanya sangat simpel, putih dan pink. Warna pinknya juga berbentuk lingkaran, segitiga dan kotak. Hmm, kira-kira nih kita akan ngebuatnya menggunakan tulis apa ya? Hmm, kita cari bagian yang paling gampang dulu, yaitu lingkaran. Kita pilih ellipse tool, kemudian buat lingkaran seperti ini. Lalu ganti warna stroknya biar kelihatan. Dan ubah ketebalan stroknya biar sesuai dengan logonya. Wits, udah jadi ini satu. Lanjut, kita cari bagian gampang lainnya. Gunakan line tool untuk menulis huruf ini. Yaelah, ini mah gampang banget. Merem juga bisa. Kemudian, bagian gampang lainnya yaitu huruf D ini. Pilih rectangle tool. Klik and drag dan posisikan sama seperti lingkaran tadi, yaitu di tengah-tengah gambarnya ini. Kemudian lepas. Lalu gunakan direct selection tool untuk menyeleksi dua titik ini. Lalu tarik lingkaran ini sampai... Tadah, jadikan huruf D-nya. Tapi maaf nih ya, untuk pengguna AI CS6. Fitur ini belum ada. Kalau udah tau ngebuat huruf D, kita lanjut ke huruf U. Buat rectangle lagi. Kalau kejadinya kayak gini, tiba-tiba nggak ada warna stroknya. Tinggal pencet I untuk eyedropper tool dan klik di salah satu objek yang udah kita buat tadi. Lalu kita akan memotong bagian ini. Caranya kalian bisa pilih direct selection tool. Pilih titik ini. Delete. Pakai pen tool buat nyamuin lagi. Atau... Kalian bisa pakai gunting ini. Klik bagian sini. Lalu hapus deh. Hapus lagi titik yang nggak perlu. Pakai direct selection tool. Kemudian sama seperti huruf D. Pilih dua titik ini. Lalu tarik lingkarannya sampai... Mau ngerjain S? Apa ya dulu ya? S dulu kali ya. Biar komplit bagian atasnya. Masih sama. Kita buat rectangle. Lalu hapus titik bagian sini. Kemudian karena bagian bawah S ini bentuknya sama dengan bagian atasnya. Maka kita cukup meng-copy paste bagian atasnya. Kemudian puter dia kayak begini. Yuhuuu. Buntutnya panjangin ya kayak layangan. Jangan lupa. Lalu gimana nih? Nyambungin duda bagian ini. Eh duda. Dua bagian ini maksudnya. Kita bisa pakai pen tool seperti ini. Atau kalau kalian mau cara baru bisa dengan join path. Caranya pilih kedua titik ini yang mau digabungin. Kemudian tekan CTRL plus J atau command plus J. Atau kalian ke objek. Kemudian path. Lalu klik join. Dadah! Setelah itu pilih deh titik-titiknya. Dan tarik sampai pon. Lanjut ke bagian bawah. Kita mulai dari G-nya dulu. Hmm bentuknya kok mirip dengan yang D ya? Coba kita copy paste bagian ini. Kemudian diputer seperti ini. Lalu pakai gunting buat motong bagian tengahnya. Nah pada bagian ini kita harus menggunakan pen tool. Pilih pen tool. Lalu tinggal klik-klik aja. Kalau udah beres pencet S skip di keyboard atau enter biar cepat mutus pen toolnya. Bagian atas ini juga sama. Cuman karena ini di bengkok perlu kita buat bentuknya seperti ini. Lalu sambungin deh. Kalau kurang rapi ya tinggal kita rapiin sedikit. Terus bagian ininya gimana bang? Tenang. Itu terakhir aja. Lalu kita ke huruf E. Karena huruf A dan M-nya agak tricky. Huruf E ini udah tau kan ya mau pakai apa? Yap betul. Menggunakan rectangle tool. Kemudian potong pakai gunting. Lalu pakai line tool buat garisnya. Nah kita masuk ke bagian tricky ini nih. Huruf A ini gampang ya sebenarnya. Kita bisa pakai polygon atau start tool. Lalu hapus garisnya pakai gunting. Tapi nih bawahnya gak enak gini loh dilihatnya. Makanya gak dikerjain dulu. Karena gatal pasti dilihatnya. Tapi gak apa-apa lah dibiarin dulu. Dan yang terakhir yaitu huruf M-nya. Untuk M ini kita pakai pen tool. Loh kok yang ini jadi runcing bang? Nah itu karena kalian di bagian sininya langsung belok ke bawah. Makanya bentuknya runcing. Kalau mau gak runcing kita kasih sedikit garis lurus. Lalu turun ke bawah. Mantap. Untuk bagian sini dan sini juga sama lah ya. Lalu rapihin bagian-bagiannya. Jadi deh bagian awal logo Squid Game kita. Gimana-gimana? Gampang kan? Sebelum kita ngerapihin bagian-bagian objeknya yang ini. Ada baiknya kita kasih warna dulu. Yang bagian segitiga. Kotak dan lingkarannya ini. Kita tinggal copy objeknya. Lalu paste memakai CTRL plus B. Biar posisinya di bawah. Lalu ganti warnanya biar kelihatan. Tada! Gampang banget kan? Dan terakhir kita expand semua objeknya. Dan rapihin bagian-bagian yang kurang rapi. Sedikit tips kalau mau rapihin bagian yang miring ini. Kalau kalian narik pastikan nariknya segaris dengan garis miringnya. Biar ketebalannya tetap sama. Kalau misal lingkarannya nyusahin. Ya tinggal dikat dulu pakai CTRL plus X. Kemudian kalau udah beres. Ya tinggal dipastikan lagi pakai CTRL plus B. Gimana-gimana? Gampang kan ngebuat logo Squid Game di Adobe Illustrator? Ternyata cuma pakai ellipse, rectangle, dan juga star atau polygon tool. Klik like jika kalian menikmati video ini. Komen di bawah bagaimana yang masih terasa sulit. Dan share ke teman-teman kalian. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Kalau tidak suka ya tinggal pencet tombol dislike-nya. Jangan lupa subscribe jika kalian ingin lebih banyak video tutorial seperti ini. Terima kasih atas dukungannya. Saya Kema Lederkiller. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.